Pemirsa kerugian sebesar 2 miliar dolar yang diderita bank terbesar Amerika JPMorgan Chase akibat gagalnya strategi hedging membuat investor bertanya-tanya soal resiko yang diambil kalangan perbankan Amerika. Wall Street menanggapi kerugian JPMorgan ini dengan melakukan aksi jual besar-besaran. Salah investasi JPMorgan Chase merugikan bank tersebut sedikitnya 2 miliar dolar sehingga mengguncang pasar modal. Saham JPMorgan Chase langsung anjelok 9%. Kerugian ini menjadi musibah bagi JPMorgan Chase, bank terbesar Amerika yang sebelumnya tidak terkena dampak resesi. Saham-saham perbankan lain juga ikut merosot termasuk Morgan Stanley, Goldman Sachs, dan Sadie Group. Tapi Wells Fargo stabil sehingga menepis kekhawatiran pasar terhadap performa sektor perbankan. Kekhawatiran pelaku pasar sedikit terobati oleh pemulihan ekonomi domestik. Jumlah pemohon tunjangan pengangguran turun, sementara naiknya divisit perdagangan Amerika menunjukkan permintaan konsumen terus meningkat. Kepala Bank Sentral Amerika juga tampak optimis. Kondisi dalam sistem bank dan sektor sektor finansial terlebih dahulu berkembang sangat berkembang di beberapa tahun lalu. Bank telah menyerah kapital dan posisi likuiditas mereka. The Fed yakin, semakin mudahnya pengucuran kredit akan membantu memperkuat pemulihan perekonomian Amerika. Menurut CEO JP Morgan, Jamie Dimon, kerugian yang diderita banknya tidak mencerminkan kondisi pada bank-bank lainnya. Meski demikian, investor tampak terus mencermati apakah ada bank lainnya yang juga melakukan strategi berisiko seperti itu. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!